Studies, dan juga dekat sama antropologi, dan baru saja kami berkenal karena proyek itu. Oh iya, sebetulnya kan dulu sudah pernah ada rencana perorganisasi round table. Sebetulnya di Yogyakarta, tapi karena ada COVID-19, ada masalah kan, karena nggak bisa sampai sana, lagi mungkin ada masalah karena orang-orang nggak boleh berkumpul atau dilarang ya. Karena itu ya kami sangat sensitif. Lagi ya kami akhirnya ganti fokus. Nah sekarang baru saja ya kami mau membuat wawancara-wawancara itu yang bisa ya dinonton di website aja. Jadi orang-orang dapat akses, informasi, dan mungkin ya semoga nanti ada dialog antara Jerman, orang-orang Indonesia juga ya. Dan lebih banyak informasi kan karena sering kalau di sini orang Jerman belum tahu terlalu banyak tentang Indonesia dan agama-agama, dan karena itu kami mau berinformasi pada orang-orang. Ya, kami sangat senang ngobrol sama Bronika lagi. Oh, ya. Oh, bagus. Sekarang di mana, Mas? Oh, belum pernah. Karena kan dulu saya sering main di Jogja, lagi, nggak lagi, tapi ya saya sering main di gunung-gunungan, ya naik gunung segitu. Oh, mana ya, yang pertama prau, lagi ke lau, merbagu, selamat, sumbing. Ini yang saya paling suka. Oh, iya. Oh, bagus sekali ya. Satu jam aja, sudah pernah nge-naik. Jangan rata. Tinggi nggak? Sampai puncak. Ini capek ya. Mana ada hujan waktu kami di atas ya. Teman-teman-teman yang sangat senang, ya, mereka anak-anak gunung, ya. Lagi sering, setiap akhir minggu, mereka sampai gunung ini, itu, ya. Orang Indonesia, ya. Asosiasi trainer-anak gunung. Asosiasi trainer-anak gunung. Iya. Iya, dulu karena, ya, dulu saya sangat suka, tapi sekarang kakiku sudah sakit, ya. Jadi nggak lagi bisa. Memimpin aja. Hah? 29. Iya, nggak terlalu, loh. Mungkin, ya, beneran. Dulu satu semester aja, karena waktu saya masih kuliah S1, saya lagi ikut student exchange. Ya, ini program aja. Ya. Sudah, baru saja, hari Jumat yang lalu, saya mulai S3. Iya, lagi. Saya tidak bisa berhenti. Ya, sama. Sekarang, saya mau fokus tentang kekerasaan berbasis gender. Dan organisasi-organisasi. Ya, saya tertarik sama hal itu. Baru aja saya mulai. Ya. Belum, belum pernah. Semoga, ya, di masa depan bisa. Ronya sudah sampai. Hai. Saya senang sekali untuk ketemu lagi. Ya, berbeda. Ya, bersul. Saya tahu. Sudah abu-abu sedikit. Oh, wow. Ini, ini, karena COVID, kan. Karena sangat, ya, sulit di Jerman untuk mengunting rambut. Apa kabar? Apa kabar? Ya, ya. Di mana? Jerman. Oh, oke. Dan kenapa, kenapa itu di Jawa Tengah? Kenapa tidak di... Wow. Dan sebabnya ini pekerjaan atau... di mana? Nah, ya, ya. Di mana? Oh, baik baik saja. Ya. Semua, ya baik. ya ya oke sekali ya ya sekarang tidak ada lockdown lagi dan ya banyak di universitas masih lewat zoom atau lewat online ya tapi ya semua orang sudah keluar lagi dan karena di lockdown semua nanti di rumah ya tapi sekarang sudah ya ada aktivitas lagi ya bisa ke mana-mana aja dan sekarang ada beberapa model ada ya kalau tested kan kadang-kadang nggak boleh ikut yang penting harus di vaksin atau mungkin sudah pernah punya covid tapi ya kan sekarang di sini juga semuanya sudah punya akses buat vaksin mudah ya tapi ada beberapa orang atau kelompok yang tidak mau dan karena itu ada restriksi ya nggak tahu apakah ini pinter atau enggak tapi pemerintahan terpikir pada ini motivasi kan membuat orang get vaccinated ya tidak ada masalah untuk akses vaksinasi tapi ada banyak orang yang tidak mau dengan propaganda ya mereka tidak mau mereka bilang ini seperti ini cerita juga cerita pemerintah tentang covid mereka tidak pikir ini 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 betul ada ada virus itu ya mereka banget like mereka berbohong tidak ada covid dan ini banget terkait dengan ideologi yang kanan yang nazi ya karena dibilang juga ini diktatur kan waktu ada lockdown bilang ada diktatur covid lagi ya ada orang yang bilang nanti kalau di vaksin nggak bisa punya anak lagi jadi kalau ada orang yang sedikit bingung mau vaksin atau nggak takut langsung nggak iya nasi neo atau yang tidak neo nasi ada beberapa yang sebetulnya juga bilang nggak ada federal state Germany nggak harus punya paspor nggak ada negara Jerman kan ini beda lagi sedikit tapi mereka juga di dalam kelompok itu ya 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 dan ada banyak yang muncul lagi adalah pikiran atau ideologi antisemitis karena ini di Jerman ini banget terkait dengan dengan metafora tentang apa namanya metafor 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 kesakitan ya ini terkait banget di Jerman ini terkait banget dengan ideologi nasi dan lalu ini muncul karena covid ini kesakitan kan ya merinding memang karena terlalu ngg ya ya Pertama kali mereka pikir, oke, Merkel dia manaj baik sekali dengan... Termasuk saya, karena sebelumnya saya bukan mendukung Merkel karena menurutku dia sangat konservatif. Tapi menurutku bagaimana dia menorganisasi sistem untuk menolak, untuk prevent covid ini bagus sekali. Dan mungkin kebanyakan kelompok liberal mereka pikir seperti itu. Baru saja kedua minggu yang lalu ada pemilihan umum. Baru saja tidak ada, mungkin ya, let's see, Angela Merkel tahun depan. Sekarang baru saja ada beberapa ketemuan antara partai-partai. Mungkin, ya, partai Angela Merkel sedikit itu nggak lagi akan menjadi, ya, wakil nggak? Atau, ya, partai pertama, let's say. Dan apa yang, Bruno, bekerja di daerah sekarang? Bekerja di Jawa Tengah sekarang? Tengah, ya, partai pertama. Tengah, ya, partai pertama. Tengah, ya, partai pertama. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan anak-anak itu juga tinggal di sana? Dan anak-anak itu juga tinggal di sana. Oh, menarik. Saya dulu, saya tidak tahu itu, tapi dulu saya bekerja di rumah sakit dengan anak kecil yang prematur. Ini project menarik sekali. Bagus sekali. Dan berapa? Berapa anak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.